Intro Sebelum kita mulai, saya pengen kasih tau dulu Terima kasih udah mempercayakan kami disini Untuk menghibur anda semua yang ada di depan saya Malam hari ini tuh komplit ya Komik-komiknya komplit, ada dari anak-anak muda Ada dari mahasiswa, ada dari pelajar Ada yang pelajar Yang komik-komik tidak lucu, yang berusaha untuk lucu malam ini ada juga Mereka akan mencoba lagi ya Mencoba lagi peruntungannya ya Ada Pak Jaya Kalian bakalan merindukan materi-materi Pak Jaya Karena materinya tentang SMA, tentang orang-orang dewasa Ada Hermas, si Raja Kemarin dia habis perform di bulungan Alhamdulillah pecah ya Setelah itu dia dapat protes dari Ustadz Hermas, woy gokel Jauh-jauh kebendungan cuma dapat protes dia ya Tapi Hermas ini mewakili stand-up komik di peral Di bulungan sana ya Bu tangan dulu Satu-satunya ya Yang menjelek-jelekkan namun stand-up Di protes, itu gak apa-apa mas Aman Ada komik absurd kita juga Ada si Arif ya Anak Man Ada Aldor Rahmadi Si Dagu Panjang ya Woy julukannya si Dagu Panjang Ada Bang Acit Dari ini Dari sanggap TV nih Ini bosen sanggap TV dia nih Oke Jadi yang pengen jadi artis Nah ini hubungin Bang Acit nih Yang pengen jadi artis Nanti dibuatkan video klip Video klip nanti iklan layanan masyarakat Tentang lerangan ngelem Oke sebelum kita mulai Ada yang mau pertama nih Saya tawarin dulu sebelum saya sebut sembarannya Iya kan Kalau sudah kayak gini nih ya kita pilih yang gak lucu dulu Si Adimas pucat Sabar Adimas Sabar Semua komik itu pernah gak lucu Iya kan Nah sama kayak kau sekarang Pernah Pernah Tapi nanti pasti lucu Ya Ya Mas Imam ya Oke Boleh nyanyi sebentar ya Boleh Boleh Cerita cinta denganmu Kemarin itu aku habis nonton Ini ya film Sundel Bolong Sundel Bolong Terus Itu film dibuat tahun 1881 Kalau gak salah ya Terus Ada adegan Susana Berisate Itu dibuatnya tahun 1981 Coba bayangin kalau film itu dibuat tahun 2015 Jadi Ada tukang sate lewat Susana lagi diem Lagi lewat Bahen mas Satenya mas Iya neng Berapa tusuk neng 200 tusuk 200 tusuk mas Oh iya sebentar ya neng Duduk dulu neng Iya mas Dibuatin tuh sama tukang satenya kan dibuat Terus Udah selesai Kasih ke neng Ini neng Satenya Iya mas makasih Terus dia balik lagi Itu kan satenya Terus Gak lama Susana nya bingung Mas Mas Iya neng apa lagi neng Ini kok cuman piring sama Sombol kacangnya Satenya mana Apa mas Eh apa neng Satenya mana Satenya tuh disini Di dalam hatiku Jadi Susana nya ini ikutan joget nih Susana nya ikutan joget Terus Itu kan lagunya lagu cita Cita-citata ya Dia jogetnya Gue yang itik begini Kan gak nyambung Jadi alai ini sesananya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin Mungkin belum ada yang kenal ya sama aku ya Nama aku ini Imam Rismansyah Biasanya dipanggil imam Imam yang sholatnya di belakang Alias makmu Iya Walaupun Ini masing-masing lancar-lancar aja ya Alhamdulillah lancar-lancar aja Iya kan Gak apa-apa Walaupun ini setup semua gak apa-apa Nanti punchline nya di open mic minggu depan Ya Minggu depan Tapi buat asal kalian tau ya Komik-komik yang gak lucu itu adalah Hiburan bagi komik-komik yang lain Kalau komik lucu Hiburan bagi kalian-kalian semua gitu Tapi sebelum saya panggil komik selanjutnya Ada yang mau coba gak? Penonton Yang di belakang Ada Cewek-cewek yang berjilbab Ada yang mau coba? Tidak ada Atau cowok-cowok yang berjilbab? Gak ada ya Gak ada Belum nih Gak ada nih Yang mau nyanyi Gak ada ya Iya lah Oke lah Kalau gak ada Nih Saya panggilkan nih Ini Apa ya? Saya susah mendeskripsikan Dia Dia itu bakbunga Yang baru mekar Busuk Oke Tampak panjang lepas Ini nih Ini kalau kalian pengen jadi artis di peral Kalau kalian pengen punya Ya apa ya Pengen terkenal lah Di TV TV Berau ya Nah ini dia nih orangnya Orang yang tepat Kalian hubungin ya Karena dia adalah salah satu Pengelola dari Sanggam TV Ini dia orangnya Ini dia orangnya Nah dia belum Dia belum maju aja Sudah lucu banget Ya Namanya Meli Dia ketipu di belakang Gila banget Oke siap? Budget siap? Ini dia Persiapkan diri anda Ini dia komik keempat kita Bang Aci Tadi ada yang salah paham ya Dikira didik Didik juga ini ya Salah satu pengurus di sanggam TV Dia bos saya ya Jadi yang mau jadi artis hubungin dia aja sama saya Kalau mau hubungin saya Kalau mau hubungin saya Jadinya jadi CS Mending consumer service Cleaning service Iya Tadi sudah disebutkan nama saya Bang Aci Alhamdulillah Biasanya malam sabsu Terima komedi Katanya kalau open mic Sering sepi ya Alhamdulillah malam ini Saya lihat agak rame Ini banyak Ini ada cowok-cowok Ada cewek-cewek Ini ade-ade Ini yang cewek-cewek ini Saya bawaannya kalau lihat Ada yang cewek-cewek ini Bawaannya langsung gini Nyesel gitu jadi pegawai Saya langsung pengen jadi polisi Dilihat cewek-cewek ini Bawaannya langsung pengen melayani Mengayomi Melindungi Asik Iya kalau ada yang kayak gini kan Keliatan ya Masih sekolah Sama kayak ini Mbak yang ini Apa? Siapa namanya? Asik Siapa? Iya sama Oh PRnya udah dikerjakan di rumah PR PR Matematika Oh gak sekolah? Ini bawahnya kayak Saya lihat ya Masih belajar gitu ya Belajar paket C Iya Sering ya Kalau di Facebook Di Instagram itu Kita lihat Apa Zaman Apa Masa anak-anak yang paling bahagia itu Tahun 80 Tahun 90 Katanya yang Anak-anak zaman sekarang gak bahagia Menurut saya itu salah Anak-anak zaman sekarang juga bahagia Dengan cara sendiri Cara mereka sendiri Karena di zaman teknologi Mereka bahagia dengan Main tablet Nah kalau kita yang masa Zaman 90an itu bahagianya dengan Main picis Dengan main apa Main kelayangan Dan lain sebagainya Mereka juga Bahagia dengan caranya sendiri Cuma yang jadi masalah Kita kehilangan apa ya Esensi-esensi dari kebahagiaan itu sendiri Kalau saya dulu Waktu masih anak-anak Seni yang paling Apa ya Yang saya anggap paling Apa Membahagiakan saya Waktu sudah Azad Maghrib Saya masih di lapangan bola Itu puluhin babak pertama Baru berakhir Ya Itu mama saya datang Bawa pinjalin Ada yang nombro disini Itu seni Paling bahagia Itu kalian pasti Tidak mengalaminya Nah Nggak kau mulang Mulang kau Mulang kau Mulang kau Mulang kau Mulang kau Mulang kau Itu paling bahagia Itu zaman saya school Pasti sekarang Nggak ada Karena apa Mainnya main tablet Dalam kamar Mamanya mau bawa pinjalin Nggak mungkin Ya Apalagi kalau kalian yang di gunung tabur Pak Jaya di gunung tabur Pasti mengalami Dipanggil Karena lagi nyelam Di bawah lanting Tantuk Tamping lanting Tau-tau Pas muncul Nah Tau-tau 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 Mulang kau Sakara Tau-tau 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 asarlah anak sekindahnya kalau banyak mati saja kau itu esensi itu yang tidak ada pada anak-anak zaman sekarang kalau masalah mereka bahagia mereka bahagia, tapi iya dengan caranya sendiri, ya saya tinggal di Bedungun ya kebetulan di rumah saya itu toko sembako pembelinya itu banyak macam-macam, ada pegawai, ada pelajar ada pelawai, ada pegajar ya, jadi masing-masing, belanjanya juga macam-macam, tapi hebatnya yang belanja itu semuanya manusia padahal yang dijual itu banyak untuk binatang ya, susu untuk sapi, susu sapi ada bumbu-bumbu ayam goreng, untuk ayam jadi gak ada terasi-terasi untuk udang, terasi udang gak ada ya, tiba-tiba saya asik lagi jaga-jaga toko gitu terus, beri terasinya satu, begitu lihat yang beli wih, udang tetap aja manusia juga yang beli terus, asiknya lagi manusia-manusia yang beli ini semuanya bayarnya tetap pakai rupiah kompak semuanya bayar pakai uang kompak semua coba bayangin kalau bayarnya pakai kalau pelajar bayarnya pakai ilmu enak eh, kalau pegawai bayarnya pakai tanda tangan sama stempel ini jadi masalah kalau yang belanja ini anggota dewan bayarnya pakai janji janjinya janji manis manisnya manis sekali sekalinya bohong oke, misalnya Bang Acit ya wah ini susah loh tuh apa ngomik sambil pakai bahasa Banua ya bahasa asli braw jadi yang ketawa-ketawa tuh tadi ya orang-orang braw itu saya aja ikut-ikut ketawa tadi sosokan braw gila ya apa tadi tuh? di apa? dirabis dirabis? yang aku tahu pokoknya maskindanya, palmanya gitu pokoknya aku kau, enggak mau ulang kau enggak mau ulang kau enggak mau ulang 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 komik yang mungkin sudah sering kalian lihat ya dia ini adalah salah satu komik terbaik di stand up comedy braw juga kemarin menjadi open mic di sun empat ya tiga ya tiga oke dia dia dikenal dengan komik dengan si Daku Panjang dan materi-materinya dekat dengan dia materinya tentang orang tuanya gitu materinya tentang hal-hal yang berbau syariah pengen tahu seperti hal materinya baru-barunya ini dia Aldo Rahmadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya Aldo ya dan saya punya hobi itu senam jadi kalau hari Minggu pagi itu saya suka senam digor dan kalau senam itu saya sering ditegur sama instrukturnya karena saya nggak ngikutin gerakannya gitu pernah saya lagi gini-gini terus dia tegur Dek saya lihat dari tadi kok kamu nggak ngikutin gerakan saya maaf Bu sebaik-baiknya gerakan adalah gerakan sholat 5 waktu biar berkah gitu dan kalau senam itu kita lihat apa ibu-ibu yang pakaiannya astagfirullah ngumbar aurat ya kan ada yang pakai baju bola pakai lejing macan ada yang gendong macan macannya pakai lejing main bola lagi dan kalau pakai lejing itu ketat ya kan ketat dari sini ketat ketat gitu kan dan saking ketatnya itu mohon maaf ya itu celana dalamnya kelihatan men kelihatan saking seringnya saya senam saya bisa tebak saking ketatnya itu dia pakai celana dalam warna apa ada ibu-ibu lihat oh ini warna pink ada lagi lewat oh warna merah ini lagi oh ini punya suaminya ini ada lagi lewat loh kok timbul bapak-bapak kayak gini ya dan ada beberapa jenis ibu-ibu yang kalau senam itu ada dua jenis gitu ada yang tipe-tipe ibu-ibu yang niat mau senang jadi semangat gitu jadi kalau senang senang semangat gitu semangat sih bu musiknya belum mulai ada juga ibu-ibu yang sibuk dengan hp gitu main hp pas lihat udah bubaran dan selain ibu-ibu juga ada apa bapak-bapak bapak-bapak ikut senang dan bapak-bapak itu pasti selalu ngambil barisan paling belakang ini juga terbagi jadi dua jenis gitu ada yang letoy yang letoy gitu ini gak tau mikirin utang negeri kita atau bagaimana gitu ada juga yang bapak-bapak yang kalau sudah gerakan favoritnya itu ibu-ibu lagi gini nah kayak gini dia tuh di belakang yang hehehe ya dia ngintip men ngintip pernah kami lagi gerakan gini terus dia ngintip padahal yang depannya saya eh bapak ngapain niat saya mah kaya gini ya dan ada juga bapak-bapak yang kalau senang itu gini ini paling gorengan gak ikut senang hehehe kita panggil dulu komik selanjutnya ya nah komik kita masih banyak nih komik kita masih banyak kita panggil komik selanjutnya tadi ada si Aldo nanti cerita saya saya campur lagi dah si Aldo sudah tadi ya ini yang kedua ada temannya Aldo juga komik terbaik kita juga komik Aksud kalian yang pencinta skena komedi berau pasti udah tau nih siapa anaknya ya masih sekolah sekolahnya di Man dia alim sekali pake kopia pulang sekolah pake kopia abal baju sekal tertutup lengan panjang celana panjang pulang sekolah ke masjid habis pulang masjid hmm ini dia Arif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin saya habis di petal sama tukang cukur hehehe 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 tadi pagi sekarang malam hehehe tadi malam saya lihat ada ibu ibu naik motor terus belakangnya c**nya dilatan sedikit bukan ibu ibu aja ada juga neneknya naik motor gitu di belakang c**nya dilatan banyak pas saya lihat wah c**nya sama ke ibu ibu tadi ternyata dia pake c**nya berdua c**nya cepat lepis lagi hehehe tadi saya sholat jumat ya pas sholat jumat itu banyak anak-anak saya pernah sholat pas mau sujud depan saya ada anak-anak gitu jadi kan saya susah sujudnya pas mau sujud dia mindir sudah mindir akhirnya saya sujud masih kena dia soalnya pcs sewujud saya ikuti dia hehehe bukan anak-anak aja ada juga orang-orang orang-orang gitu kamer kunci karena kunci motornya di sejadah ya kan pas tadi jauh sore jumat itu ada bapak sebelah saya dia keluarkan kunci kunci motor sebelahnya juga nama kala dia keluarkan kunci jawaban saya juga udah mau kalah kan saya keluarkan aja kunci kunci sukses karena kunci sukses adalah key of sukses terus terus bapak-bapak di sebelah saya juga udah mau kalah dia sudah masukkan kena di kantong juan datang mengeluarkan apa pas saya lihat wah ternyata dia cuma garuk-garuk garuk-garuk tangan lagi kemaren rumah saya mati lampu saya lagi di luar rumah gitu kan mau cari lilin di dalam kan cari lilin kan gelap jadi saya masuk itu tutup mata tutup mata cari lilin lilinnya udah ketemu ternyata saya masih di luar ternyata tadi saya jalan jalan di tempat pas sudah lilinnya ketemu gitu kan lilinnya ketemu saya nyalakan saya nyalakan eh tiba-tiba lilinnya mati wah bahayanya kalau lilinnya mati berarti kedapatan warga ya mungkin itu aja sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ternyata ya ada pertanyaan lagi buat ARIF ARIF mana pertanyaannya nah gitu paksakan aja paksakan ya itu enak tuh ah enak ARIF ya itu coming up shoot ya malam ini itu materi-materi barunya ya nanti bisa ditulis ulang lagi RIP di sini yang di belakang ini ada yang di traktir ada ada yang di traktir enggak ini yang lagi mengkumpul nih siapa yang siapa yang traktir nih yang mana orang yang mana yang mana kelihatan yang mana yang gak ada duit yang mana yang gak ada duitnya tuh kelihatan tuh nunjuk-nunjuk orang oke ditik ya ditik ya ini nih orang nih semuanya lah ini kembaran tuh mirip didik ini mirip hampir ketukar iya mirip dia didik pake kacamatanya biar kita susah membedain mirip ya betul mirip sama ya ini kayaknya didik yang tertukar oh bisa jadi anu seri yang sinetronis angkam tv didik yang tertukar bukan kamu siapa kamu didik bukan kamu aku komik komik ah kok gak lucu sorry mam ada yang di traktir enggak ini saya tahun-tahun sekarang itu mentraktir orang itu udah bukan hal yang istimewa lagi kalo dulu tuh mentraktir itu orang-orang kaya aja yang bisa traktir kalo sekarang siapa aja saya pikir bisa traktir cuma biasanya kita kalo kita denger kata traktir itu yang yang-yang-yang itu biasa tuh adalah makanan gitu traktir makanan, makanan, makanan padahal traktir itu itu bisa tiket ya kan itu bisa kayak traktir karaokean atau yang lebih ekstrim lagi traktir WC umum iya kan kayak biasanya orang kalo traktir bang gitu ini semua saya yang bayarin bang itu, itu restoran itu bayarin kalo di WC umum gitu kan kalian dateng ada abang-abangnya gitu bang abangnya kenapa? ini semua saya yang bayarin termasuk saya ini bang di situ itu kayaknya enak juga gitu terus kalo di traktir ada yang bilang kalo lagi traktir kan biasanya kalo sudah bangat sudah tadi satu pilihan oh tambah, tambah, tambah tambah, tambah tambah lagi itu enak juga kalo di WC umum juga kayak gitu sudah ada orang keluar sudah sudah oh tambah, tambah, tambah aku yang bayar aku yang bayar ini kok tambah, kok tambah enak ya gitu dan ada kalo pada saat traktir itu ada kata-kata dari pelayan gitu ya ada pelayan itu pasti bilang mas ini tadi ada tambahan kerupuk siapa ya? gitu nah itu sama tuh kalo di WC umum itu juga ada tuh begitu kita masuk set, mau dibayar mas ini tadi ada tambahan kerupuk gitu eh ini siapa yang oke komik selanjutnya adalah Pak Jaya Pak Jaya ini adalah seorang guru guru SMA di SMA Gunung Tabur dan SMA 2 Rinding ini jadi buat kalian alumni sana kalian harus tau nih sama bapaknya nih ini bapaknya Pak Jaya ya mana nih ini bapaknya namanya Pak Jaya kita panggil aja ini dia Pak Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang belum kenal perkenalkan nama saya Jaya saya seorang guru dan saya sudah berkeluarga saya sudah 8 tahun berkeluarga ya dan saya sekarang sudah punya 2 anak punya anak 2 dan lucu-lucu sepasang itu menyenangkan ya saya punya anak 2 1 umur 8 tahun 1 umur 3 tahun itu rasanya menjadi bapak itu menyenangkan sekali buat kalian yang belum punya anak ya melihat anak saya yang laki-laki itu pergi sekolah itu senang betul hati saya ya terus melihat anak saya yang kedua itu diajak mamanya pergi ke pasar hati saya itu senang apalagi kalau melihat anak saya yang berdua itu diajak mamanya pergi ke acara ulang tahun itu paling saya paling senang betul sebagai ayah kenapa? karena pulangnya pasti bawa nasi goreng sama bingkisan ya iya itu karena pasti bawa nasi goreng dan bingkisan entah kayak kamu orang ini yang masih bujangan ya yang paling yang ditunggu adalah memakan orang pulang keundangan ya atau pulang dari selawatan itu punya yang dibawa cuma lumpia satu dengan belinjo satu bungkus ya itu buat kalian yang masih bujangan dan buat kalian yang belum ngerti ya setelah punya anak dan sudah menikah 8 tahun perhatian itu lebih besar kepada anak daripada kepada istri itu true story jadi setiap saya pulang kerja yang saya cari itu adalah anak saya dibanding istri saya jadi setiap saya pulang aja saya pulang ke rumah saya langsung Assalamualaikum mana anak-anak? mana novel? mana anak-anak? awalnya istri saya biasa saja tapi lama-lama ada keseringan seperti itu setiap pulang kerja yang saya cari anak saya lama-lama istri saya protes juga jadi pernah suatu hari ketika pulang kerja saya tanya anak-anak mak mana anak-anak? ayah ini setiap pulang kerja yang dicari anaknya terus mamanya udah pernah dicari terus dia balik badan masuk kamar dia meraju disitu saya merasa bersalah karena saya merasa bersalah saya datang istri saya mak ayah minta maaf mulai ini mama yang ayah cari sudah sembunyi sana lima, sepuluh, lima belas, dua puluh sudah belum? ya dan biasanya setiap solat Jumat itu saya ngajak anak saya yang paling tua itu pergi solat Jumat nah karena saya ngajak anak saya solat Jumat saya duduk di sab paling belakang enaknya pada saat solat Jumat duduk di sab paling belakang itu adalah kita terganggu pada saat hatip lagi baca hutbah kita lagi asik-asiknya tidur anak-anak pada ribut saya pernah ya solat duduk di sab di belakang tiba-tiba lagi-lagi ketika hatip lagi baca hutbah kita lagi enak-enakan tibur tiba-tiba anak-anak di samping saya itu nampok lantai itu saya sampai kaget gitu ya sehingga kagetnya langsung saya bentak anak-anak itu dan saya kurang arti ya kenapa sih setiap kali solat Jumat setiap hatip lagi baca hutbah kita bawahnya selalu pengen tidur nengar pikir apa begitu pas saya tanya pas saya tanya kepada ustad katanya itu godaan setan cuma yang membuat saya bingung adalah setan kau ngajak tidur ini saya curiga jangan-jangan setan di masjid ini is***** semua iya saya jadi membayangkan bagaimana seandainya setan di masjid itu semuanya adalah bispa kalau memang benar setan di masjid itu adalah bispa saya jadi membayangkan bagaimana kalau seandainya dunia setan itu itu ada media sosialnya saya yakin setan-setan di bercerita pasti punya aku naltar gitu ya real alfa s***** masjid agung rdp satu juta dua kali c***** no anal wajib c***** bagi jamaah yang banyak c***** dijerumuskan ke neraka bayangkan kalau sampai seperti itu ya iya bayangkan kalau seperti itu dan kalau memang benar kejadiannya seperti itu yang saya khawatir kenapa panikya sholat jumat pas sholat jumat itu tidak lagi mengumumkan tentang keadaan masjid dan petugas sholat jumat tapi mengumumkan tentang berita infotainment jadi dia baca beritanya dia menyampaikan seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kami mohon maaf kepada jamaah yang melaksanakan faduk ifaya karena kami ingin menyampaikan sesuatu berita beritanya adalah telah tertangkap tangan seorang p***** yang berinisial SAM alias setan masjid agung dengan om-om s***** belang di sebuah hotel berbintang di kawasan neraka jahanna saat ini tim polisi yang yang dipimpin oleh malaikat malik sedang memburu seorang garmo yang berinisial DJ alias dajjal coba ya kan kau s***** sholat jumat ngeri ya dan biasanya ya kalau begitu sholat jumat saya kalau sholat jumat itu biasanya sholat itu di masjid roya itu di ikhlas ya bagi kalian yang pernah sholat di sana pasti tau masjid di masjid roya itu di ikhlas itu ipe saminya banyak betul 20 masjid berdiri itu ya bukan belum termasuk apa maksud kipas angin yang berdiri kipas angin yang berdiri belum termasuk kipas angin yang bergantung itu 20 lebih itu bayangkan seandainya kipas angin itu dinyalakan sama-sama itu kalau pondasi masjid itu takut terbang masjid itu saking banyaknya kipas angin disitu dan Anda bisa bayangkan bagaimana suara bisingnya kipas angin itu kalau dinyalakan secara serempak itu seandainya kipas angin itu dinyalakan secara serempak Itu banyak jemaah yang masuk keluar masjid Nyelamatin helemnya Dikiranya hujan Dan terakhir ya Ini materi saya terakhir karena disini banyak anak muda Saya perhatikan disini Semakin kesini Hubungan pacaran anak muda itu semakin banyak Semakin tidak rasional menurut saya Kenapa? Anak muda kalau nyari pacar Yang dicari itu bukan masalah fisik Atau bukan masalah sifat Yang dicari itu adalah sepeda motornya Kalau misalnya cowok itu biasa Tapi kalau motornya ninja Itu ceweknya mau Tapi kalau motornya supra Dan anehnya kalau juga putus Putusnya itu tidak masuk akal Tidak rasional putusnya Saya pernah murid saya ini true story Saya pernah murid saya itu Saya tanya yang lagi bengong di kelas Dia tidak semangat Saya tanya kenapa kamu bengong? Saya putus pak Kenapa kamu diputus? Gara-gara helem Loh kok bisa? Kenapa gara-gara helem? Helem saya pak Kenapa helem? Saya diputus gara-gara helem saya Helem hiu Bayang gak ya? Iya Orang diputus gara-gara helemnya Mereknya hiu Sekian dari saya Saya jaya terima kasih Ya terima kasih Ya terima kasih Sekali lagi buat pak jaya dong Nyaring 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 So ada Ada A***** Pak juga yang terima tangan Mantap yang materi pak jayanya luar biasa Oke kita langsung lanjut aja ya Karena malam Kita langsung lanjut Kita bikin panas lagi Ada Si Hermas penjang kacamata lagi Ini dia komik yang barusan dari Budungan Yang habis diprotes sama pak ustad tadi Ini dia Kira-kira dia bawakan materinya yang diprotes itu gak? Kita lihat ini dia Hermas Si Sangkan TV Ini sangkan TV ya You do Nampak-nampak 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 Nampak Dari tadi Semua Ada yang ngomain masalah cewek Terus Di SF Di Stand up itu Hampir semua sudah punya cewek Pak jaya udah nikah Habby udah nikah Aldo sama Rahmat pun Baru dapet pacar Rasulullah Berfirman Janganlah kamu mendekati Sekali-sekali yang namanya zinah Jangan mendekati namanya zinah Hadis riwayat bukhari dan muslim Gila Kalau mantap aku Eh aku pernah dengan hadis Siapkanlah dirimu Janganlah kau berfoya-foya Dengan harammu di masa sekarang Jika kamu berfoya-foya dengan harammu di masa sekarang Maka kamu tidak akan pernah mendapatkan yang istimewa dengan halalmu di masa depan Hadis riwayat Hermas Tadi aku datang ke temanku itu Ternyata pacaran Pacaran Terus aku naik travel Terus aku naik travel Mungkin Mungkin Kalau dipikiran kairan Dengar kata travel Mungkin yang timbul adalah Sesak Laju Lagu 90an Atau lagu bugis Iya beneran Iya Lagu bugis Iya Betul Aku ngalamin Iya roh Anak bambongnya Iya begitu Aku gak tau kenapa Itu mungkin sudah jadi sound anthemnya Para supir taksi Eh travel Sudah jadi lagu kebangsaannya mereka Terus yang kedua Laju Betul laju Sumpah ini Skillnya supir travel ini Udah ngalahin skillnya Michael Schumacher Kembali Tevan Skillnya kuat Iya Menurut survei 80% Kematian kodok di jalanan sebab Parlai supir travel Beneran Wah ini skillnya laju banget Semua orang takut Ya Nyaling yang besar Supir travel Semua orang takut Kemarin aku hujan aja Ada lubang di klasom Lubangnya minggir Skillnya banyak Skillnya kuat ini Iya Fin Diesel Mau syuting fast and furious Sungkem dulu sama skill travel Betul laju Kamping terus Yang ketiga adalah Sesak Sesak Ini aku gak dapetin Karena begini Aku pikirnya Aku dapat dua pilihan Ikut travel yang pertama Itu penuh Atau itu travel yang kedua Yang agak siangan Itu kosong Aku ngambil yang kedua Yang kosong Karena menurutku Pikiran itu Enak kali ya Kalau kosong Bisa lelehan Bisa tidur-tiduran Tapi semua itu berubah Sekejap setelah jalan Di dalam travel itu Cuma ada berdua Aku sama sopir 30 menit pembahasan pertama Itu lancar Mau rumah 30 menit ke atas Pembahasan kami mulai habis Dan masalahnya lagi itu Kami cuma berdua Dan itu mobilnya full AC Semua itu kacanya ketutup Semuanya ketutup Yang paling ditakutkan adalah Kentuk Kita cuma berdua disitu Kentuk Gak mungkin turut-turuan Dan Dan selanjutnya itu Aku mules Gak tau kenapa Mungkin karena paginya Aku makan pedas Langsung mules Dan aku Sob itu kan Gak mungkin anak aku kentut Ada satu mitos di Indonesia Kita segan Nenggur orang Walaupun dia salah Dengan asas kurang akrab Kita gak mungkin Nenggur Kalau kita gak akrab Dan itu aku mules Banget mules Dan aku berusaha Pake gayanya Maru tepuh Nah kentut Gak bisa Tetap pul Maru tepuh Perutku yang super Janganlah kau Mengeluarkan sesuatu Yang dapat Membahayakan nyawa Kita berdua Super Tapi emang Takdirnya Suruh keluar aja Kentuk itu Tuhan selalu punya Cara buat Melancarkan takdirnya Tiba-tiba Jalannya itu Gak tau kenapa Jalannya rusak Dan kita gak bisa Goyang 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 dikit Itu bau kan Dua detik aja Dua detik Aku suka makan petai Betul lah Dua detik Aku disitu Sudah kecium baunya Kalau kecepatan Kentukku itu Kecepatannya Dua kilometer per jam Seharusnya Dalam tiga detik Sopirnya sudah nenyum Wah Ini tiga detik Dia nenyum apa-apa Dia santai bukannya Begitu detik kelima Keluar gerakan yang gak enak Sampil nyupir ya kan Nah Di detik ke sepuluh Di detik ke sepuluh Tangannya mulai main Ke pintu Ngeluarin yang itu Yang nurun kaca Masalahnya Dia malu Main menegur aku kentut Kami cuma berdua Dia pelan-pelan Dalam hatiku Kesempatan nih aku Lepaskan aja kentutku ini Bro Baunya parah Dia setok Turun kau sekarang Turun Aku kan gak sengaja Ini apa aja yang salah Kan aku keberet kentut Bukan itu masalahnya Terus apa masalahnya Kamu suka kentut langsung Tapi aku suka kentut dingin Supir travel Coba deh coba Kalo kalian jalan Berdua sama supir travel Itu untung kebulungan Apa mbak? Hah? Itu untung kebulungan Cuma dua jam Ya Itu kalo aku sampe Kesamarin Dapet dua sampe Jatuh cinta aku sama dia Dia curhat Dia curhat Sesuai dengan lagu Yang diputar Gila gak? Kalian tau kan Lagu-lagu Sebel travel Mentok yang terkini Aga lagunya Kangen band Eh pujaan itu Paling mentok Paling sadis Kalo dia muter lagu Lagu yang Yang bunuh saja aku Dengan pedangmu Ini gila Tabrakannya mati ya lu Oke assalamualaikum Nama aku Hermas Jagut pertama Hermas Hermas ini punya Pengalaman yang menarik Dengan sepi travel ya Musiknya Tapi dia belum pernah Ciat ya Waktu kita Jaman kita dulu ya Kita travel dulu Lagunya Soko Manu Dari awal sampe Dari berau sampe Samarinda Itu-itu aja diputar Soko Manu Iya Pokoknya itu kami aja Bagi yang tau Itu kayak kalian denger Sambala 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 Dari perau sampe Samarinda Itu-itu aja Sambala 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 Begitu aja lagunya Dari perau Sampe Sampe Samarinda Coy Gila Tapi bener Hermas harusnya Kalo kamu Berduang dengan Supir begitu Itu kalo kentut Langsung bilang Hmm Bau ya mas ya Begitu Duluan Bila kayak gitu Begitu Iya Sambalikan isu Begitu kan Siapa tau Bau ya masnya Iya Mas kan Tidak Enggak Jadi Oke Kita lanjut Sudah dipahaskan sama Hermas Masih ada Dua ya Masih ada dua Tiga 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 ya Bertiga yang tampil ya Kita panggil Dari sebelah kiri dulu Oke Langsung saja Ini dia Kameramen Yang Sangat setia Kameramen kita Kameramen sanggam TV Rupanya dia juga pengen Masuk TV-nya sendiri Ini dia Riva Selamat malam semuanya Jadi Semenjak saya Ikut organisasi Sudah kayak Seorang motivator Jadi kayak motivator Jadi kalau ada apa Itu pasti Kasi motivasi Kayak ini Si Hermas mungkin Sering Nonton bokep Jadi aku kasih saran Jangan lagi Nonton bokep Si Arif mungkin Sering nisap Aku kasih saran Jangan ngeser Dengan seri-sering nisap Ini kalau si Si Siapa Pikri nih Pikri Kalau misalnya Jatuh cinta Mau ngebak cewek Aku kasih saran juga Ini Ngaca Tapi Ini Jadi Saya Rupanya Mungkin Kalian Lihat sendiri Keadaan tubuh Saya ini Kudus Jadi Saya Saya kurus ini Sempat dimahir Sama pacar saya Iya Eh Tuh sih Sekarang sudah mantan Jadi gini Jadi gini Dia bilangnya gini Sayang Kami ini Semenjak kerja di tipis sanggam Badamu ini Makin kurus Saya Ini Kerja di tipis sanggam Bisa bikin kurus Aku bisa Bikin terapi Jadi aku pas Aduh kan di tipis sanggam Kayak gini Anda kerja membuat badan Anda ingin kurus Seperti saya Kerja di tipis sanggam Iya Kerja di tipis sanggam Bisa bikin kurus Terus kalau kita kurus ini Sering diorok Jadi diorok Misalnya ada Orang yang badannya bagus Badannya ideal Pokoknya Cheese pack lah Jadi Badannya itu kotak-kotak Di sini kotak-kotak nih Mungkin kalau bisa Kita bisa main SOS ini Kotak-kotak Jadi Jadi kotak-kotak Jadi kotak gini Botak-kotak badannya ideal Dia ngorok Eh Dasar Badan kurus Dan si hari ini Kita tidak bisa balas Masa ya kita balas Daripada kau Dasar Badan ideal Badan ideal Kena mungkin Nah Terus Orang kurus ini Sering diremehin Jadi kita sering diremehin Jadi ada orang yang badannya besar Mungkin kan Itu ngajak kelari sama aku Untuk-untuk badannya besar aku kurus Dia ada kelari Jadi dorongnya aku Karena dia badannya besar Aku tuh sampai jatuh Jatuh Jadi pas aku jatuh Aku langsung bangun lagi Aku balas ya Aku balas dengan nasihat Anda Turban-badan Anda ingin kurus seperti saya Kerja di TV sanggau Oya saya Riva sangat mawam Paling-paling itu Ya Itu Mas Gendut dengar Dengar Pindah kerja Jangan di kopienseh Pindah ke sanggau TV Kurus Dengar itu Oke itu tadi Riva ya Kita panggil lagi temannya yang selanjutnya Lumayan Riva yang sebagai pemula lumayan Ya kayak gitu ya Buat kalian yang pengen coba open mic Siapkan materinya Walaupun tiga-tiga beat Gak apa-apa Yang penting tampil di depan Hitung-hitung belajar ngomong Siapa nih dulu nih? Tinggal dua Siapa dua? Nen-nen-nen-nen Ini dia Fikri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fikri Saya di sekolah Sering di Maraigur ya Karena sering bercanda di kelas Pernah satu hari guru ngomong sama saya Pikri Kamu bisa gak sih Sekali-sekali serius Lasa saya jawab Ibu ini kita belum jadi apa-apa Udah ngajak serius Ibu kira saya jawaban Kemarin ada tragedi penembakan kan Di 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 Jakarta Nah Selamat datang Indonesia Ini ada penembakan Bukan yang menjauh Malah ditatangi Ada yang jualan sate juga Yang parah itu yang selfie Ada yang selfie dengan pacarnya Ada cewek selfie dengan cowoknya Cowok selfie dengan ceweknya Yang kesian tuh jomblo Jomblo cuma bisa selfie sama mayatnya Is Penontonnya kalem Sekarang Kalau tempat Minum kopi Tidak ada yang aman Kalau kita minum Minum kopi di pinggir jalan Bisa ditabrak lombor gini Minum kopi di mall Bisa kerecinan si Anida Minum kopi di Starbucks Bisa kena bom Tempat minum kopi yang aman itu Tinggal kopi and save Pencilan 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 Aduh Abis ini Air putih blender mas Itu Mbak yang disana itu Bapaknya anggota ISIS Yang jilbab hitam Anggota ISIS Itu iya Iya Karena Saya lihat mbak Nanti saya terasa meledak-ledak Kalau mbak yang hitam satunya itu Jilbab hitam satunya Itu kayaknya Bapaknya anggota ISIS Tangkap aja itu mbak-bapaknya Kalau saya lihat ya Teroris itu Nyerang Sarina Kayaknya salah Kayaknya dia itu sebenarnya Menyerang Surya Menyerang Surya Cuma Waktu dia telpon Eh Kamu Serang Surya ya Apa Surya Sarina Bukan Surya Sarina saya mbak Kan Ya itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nice Pikir Gak apa-apa Kalau gak lucu Gak usah Dia Outlast Kayak panas Kayak manusia Kayak gitu Oke ini dia yang terakhir ya Ini para pemula-pemula nih Saya baru lihat Lihat mukanya nih Baru beberapa kali ya Ini dia dari SMK ya Alumni SMK juga Berarti Adik kelasmu Aldo Adik kelasku Oke ini dia Yusli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah saya ditaruh di terakhir Saya jadi deg-degan Saking deg-degannya saya Dada saya berduku kencang Saking kencangnya udah kayak goyang dribble Abang itu saya Ya pulang-pulang Perkenalkan nama saya Yusli Banu ya Disini saya lagi kesel Saya lagi kesel sama vokalis Benjaman sekarang Dia tanya vokalisnya Benjigi Siapa? Arman Maulana Gayanya itu udah menghargai banget Dikasih mic malah dilempar-lempar Sebenarnya dia mau nyanyi apa Mau sirkus Anik banget Tapi saya bersyukur Si Arman Maulana ini kalau Manggung itu udah pake kopia Coba pake kopia Pasti sebelum Manggung dia itu Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Terus saya juga kesel sama Vokalisnya Benjanya Demasif Siapa? Rian Demasif Soalnya itu gayanya gak jelas banget Gayanya tuh gini Sebenarnya dia gini Mau nyanyi apa mau joget Satu jam saja Berjumpa denganmu Satu jam saja Atau dia begini Mau dakwah Tundukkan kepala kalian Atau dia begini Mau joget sambil dakwah Tundukkan saja Kepala kalian Tundukkan saja Terus saya juga Terus saya juga Paling kesel sama Vokalis Benjanya Niji Siapa? Giring Niji Soalnya gayanya Paling aneh Daripada yang aneh Gayanya tuh gini Diskin Gitu 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 Kayak orang ayat Tapi setelah saya telahat Ternyata dia udah hanya mirip Sama orang ayat yang suka nyanyi Tapi lebih mirip Sama orang ayat yang disuruh nyanyi Sambil kesurupan Jadi pas manggung gitu kan Ditanya gitu kan Aing macan Biskut mana Biskut Biskutnya abis mas Adanya abis Bismillahirrahmanirrahim Yasin Terusnya ini Lulusan MTS ya Semenjak lulus dari MTS ini Saya jadi alim Kemarin saya JJM Sama teman saya Betiga Betiga kami JJM jalan-jalan malam gitu kan Tiba-tiba di tengah jalan Pas jalan gitu kan Ada setan lewat Seketika kami kan itu semuanya Teriak Tapi teriak kami tuh Beda-beda Saya tuh bertiga Satu cewek Dua cowok Pas setan lewat gitu Semuanya teriak Yang cewek teriak Ada Suara duanya Sama ada klimaksnya Jadi pas setan lewat Depannya kan Terus ada juga Teman saya yang disebelah Dia juga Pas setan lewat Dia juga teriak gitu Tapi teriaknya iseng Pas setan lewat gitu Dia juga teriak Oh ternyata dia bersin Terus pas saya Pas saya juga kan Setannya lewat Saya juga teriak Saking alingnya saya Teriaknya saya Teriak saya jadi beda gitu kan Pas setan lewat depan saya Hayalas sholat Hayalas sholat Hayalas sholat Si tanya saya Jajak sholat Hayalas sholat Sekinder saya Silbano Sudah cukup Sudah malam Sudah larut Terima kasih Kepada komik-komik Yang sudah mencoba Pemik pada malam hari ini Terima kasih Pada kalian semua Yang udah nonton Tangan kesini Mohon maaf jika ada Salah-salah kata Tadi kami semua disini Cuma bercanda Mohon maaf Dan terima kasih juga Pada Sanggang TV Dan Coffee and Share Untuk buat kalian yang pengen Tau lebih detail Tentang update-update Mengenai standup komik di Braw Silahkan langsung Add di Twitter Di Add Standup Braw Instagram juga Add Standup Braw Nah kalau saya Add Abel Gile Terima kasih Selamat malam Sub indo by broth3rmax